Hai jadi aku enggak tahu apa yang aku mau lakukan yang penting aku mau nge-vlog nge-vlog gaya re-rek hahaha tapi tangsist aku mana ini ada dari keponakan aku tapi kurang begini dia harus kamera belakang baru bisa ada si pakai ini dulu oke copot cu saya lihat aduh memang gak benar si Ani ini baru beli loh kayaknya beli tanah sistri yang mahal janganlah yang murahan begini begini kan eh 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 iya 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 gak bisa lagi tarik kesini iya 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 jangan gitu iya gimana caranya iya 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 rusak woy gak bisa ditarik ini bisa membantu menarik ya emang pintar oke emang pintar memasukkan barang ini woy ini nyawa-nyawa kabelnya yang gak keluar gimana caranya udah segini aja perkara tongsis aja udah perkara tongsis aja udah mini k2 ini ini kub 2 hangat kan sumpah ibadu banget si Baru bisa pakai Baru nih Oke Aku tampak make up apa-apa Jadi bener-bener Pure wajah aku Yang sangat kering Aku gak tau mau ngapain Karena aku stress Hujannya sangat deres di luar sana Aku tadi sore Baru mengantar keponakan aku Ke pelabuhan Dia baru berangkat ke padang Dan kapal Setelah satu minggu lebih baru jalan Kapal besar ini Neket untuk ke padang Jadi Aku mengantarkan keponakan aku tadi sore Karena cuaca bagus Dan sebenarnya dia gak mau pulang dulu Gak mau balik dulu kayak padang Tapi dia harus kuliah hari Senin Memang masih jauh jalannya Cuma kapal-kapal lain itu kayak Mental Fs itu gak berani jalan Karena ada info cuaca Bahwa cuaca ini gak bagus Tapi tadi umang bagus Tapi tadi umang bagus di cuacanya pas berangkat Dan Tadi Tadi beberapa menit yang lalu itu Aduh kenceng banget anginnya Aku takut banget Sampai aku pakai kaos Kedinginan Tapi Ya Semoga lah Mereka sampai di tempat tujuan Dengan selamat Dan hari ini tuh Aduh nampak Bental aku Tampak Kamu ini Yang bagusnya Jadi Jadi hari ini tuh Aku gak tau mau ngapain Gitu kan Karena aku khawatir Selain keponakan Ada beberapa temen aku Yang aku antar Ada dua orang sih Bukan beberapa Ada dua orang yang aku antar Dari organisasi aku Aku punya kekhawatiran Gitu loh Karena Tadi sebelum berangkat itu Harusnya kan berangkat jam 5 Tapi dia cepat Dia berangkatnya jam 3 Terus aku dikasih tau nih Sama temen aku Kalau cuaca lagi gak bagus Jam segini Di area ini Makanya dicepatkan Tapi aku gak ngasih tau Sama keponakan aku Dan Temen-temen aku itu Aku gak ngasih tau Karena takutnya mereka khawatir kan Aku pikir ya Cuaca kan bisa berubah-ubah Tapi ternyata Namang benar Jam segini tuh Cuacanya Aduh menakutkan sekali Makanya Aku Buat ini aja Aku buat video aja Bila aku gak khawatir Gitu Dan Sekarang udah jam berapa ya Ini tuh udah jam Setengah 11 22.21 Waktu Indonesia Barat Dan cuacanya Apa namanya Hujannya baru berhenti Bukan berhenti sih Masih hujan Tapi baru Sudah reda lah Anginnya itu Yang kita khawatirkan Tukaan angin Wah Badai banget sih Yang pertama Pokoknya yang ber-ber-ber Oktober ini Sampai Menurutnya Desember Bagus ya cuacanya Pokoknya yang paling parah ini November deh Di Mentawai ini Di November Awal bulan November Sampai sekarang Cuaca ini tidak baik Kalau di Mentawai Cuaca ini pengaruhnya apa ya Ini gak ada deh Pengaruhnya ya Gak ada ikan Gak ada ikan Aksesnya susah Kita di Mentawai ini Kalau cuacanya gak bagus Yang pertama Bahan-bahan Baku kita Bahan pokok kita itu Tidak bisa kita Nikmatin Karena kita dapatkan Bahan pokok itu Kita dari Padang gitu loh Dan Itu dia Ya Jadi semalam itu Aku tidurnya Jam Hampir Jam Setengah 12 Karena aku Sambil karaoke Nyanyi-nyanyi lah Segala macam Biar aku bisa tidur Dan pagi ini Aku Sedang bekerja Ikutin aku terus ya Tolong Karena sudah menjelang Jam istirahat Aku Kembali ke rumah Buat masak Untuk di rumah juga Karena orang kakak aku Gak ada di rumah Jadi Kebetulan ada yang membantu Sedang pembangunan di rumah Jadi aku membantu sih Memasak Untuk makan siang Dan aku juga Ikutan makan Oh iya Aku tuh Lagi ngobrol Sama temen aku sih Sebenernya Di depan aku itu Makanya Aku sambil makan Sambil ngobrol sama dia Kebetulan Dia juga Mau istirahat Di rumah Gitu loh Sebelum Jam Kantor Kita istirahat Di rumah Makan siang Di rumah Gitu lah Sehabis makan Aktifitas apa lagi ya Hihihihihihi Ga kak sumpah Setelah makan siang Tadi itu Aku sama temen aku Istirahat sebentar Habis itu Kita kembali lagi Ke kantor Dan ini Aku baru pulang kerja Udah setengah 6 aku bantu adek aku karena orang di rumah gak ada kakak abang aku lagi pulang kampung dan kita bagi tugas nih kali ini giliran aku untuk ngasih makan ayam gitu deh oke selamat makan ayam cepet besar ya biar bisa dipotong kegiatan aku selanjutnya aku menyusun piring yang sudah dicuci tadi pagi aku tutup gorden jendela terus aku hiripun lampu terus aku ambil piring lagi yang kotor terus aku membersihkan dapur bersih 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 sampai tuntas terus terakhir adalah aku mencuci piring yang kotor tadi karena hal-hal yang kotor harus dibersihkan supaya enak nyaman untuk dipakai kembali karena wastafelnya kurang bagus jadi aku mencuci piring itu di kamar mandi dan ini aku bersihkan lagi biar kamar mandinya cantik kembali oke kita ambil kain dulu sisanya baru mencuci piring jangan cari ikan dulu selanjutnya kain lap yang sudah kotor ini aku cuci kembali terus aku jumur selanjutnya aku ini pergi cari ikan karena kakak abang aku akan balik besok jadi aku butuh persiapan untuk makan siang mereka pas sampai di rumah karena sepanjang hari ini badai jadi ikan di tepi itu gak ada akhirnya aku bernisiatif untuk beli sayur eh ketemu mereka teman-teman aku dan aku kembali ke rumah tapi ikannya tidak ada guys ah badai wow hampir satu jam aku mundur mandir untuk mencari ikan tapi di tempatnya ikan itu terpulis ya aku beli telur besok aku baru cari lagi karena harus dicari kakak aku abang aku akan pulang dari sebelum besok dan aku harus beres-beres bersih ke lantai ngapel cipiring mau masak buat besok aku tidak sabar menunggunya menunggu mereka karena aku capek mas urus ayam jadi kalau mereka dateng kan aku gak ngurus ayam paling aku bersihkan cuci piring seperti biasanya gitu dong kalau itu wajar lah ya tapi kalau masalah binatang-binatangnya ini jangan deh kita tutup borden dulu ya oke itu lagi aku mau mau mandi dulu tapi mau masak sebentar sih untuk makan aku sama adik aku soalnya dia dia yang bantuin aku beresin rumah juga jagain rumah semoga cuaca besok bagus jadi perjalanan mereka pun baik-baik saja masak dulu guys kayaknya ini akan menjadi aktivitas aku yang terakhir kalinya pada hari ini karena ini udah jam 8 aku udah selesai memasak aku udah selesai mandi aku udah selesai makan sekarang aku mau menyetrika dan setika anakku ini ada 2 keranjang seperti yang di belakang itu ada 2 keranjang supaya kakak aku pas balik dia tinggal menyusul lagi dan yaudah aku menyetrika dulu oke guys nah ini udah selesai 2 keranjang aku menyetrika kurang lebih aku menyetrika itu 3 jam sih dari jam 8 sampai jam 10 eh 8 2 jam 2 jam 2 keranjang kita kunci walaupun kita dalam rumah tapi kita tetap mengunci karena orangnya tidak ada kita tidak tahu apa yang terjadi maka kita tetap mau sepadalah print ayat keberapa itu si pajak udah tidur keponakan digonggong angnyo sesuap po ah itu udah di kapal lapi ih kok nyungan kapal lapi ya dia ini expire tanggal juga suai tanggal 3 oh besok expire-nya ini besok expire-nya tanggal 19 kopi sesuap nasi kopi sesuap kok yang bener saja lah masa seorang kakak yang buat ini tidak benar kamu padahal gunting ada sampai jumpa panas panas dibuat hehehe gajen eh, ini terikatnya perlu dengan tenaga itu ah tinggal lagi itu uap yang kena, uap panas berapa? eh, kok ini urat wap apa ini sih? ya sepuluh 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 hmm Nelo, jangan lupa jajah 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 Nelo Nelo jajah 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 hehehe eh, eh si hehehe 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 tidur lah tidur lah hehehe 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 nanti sama omnya jahat banget sih tidur-tidur makan roti hehehe 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 pasti kebingungan ditumbang selimut gak ada emang dia gak bisa hidup tanpa selimut ni si pajak hehehe 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 oke jadi semua kegiatan aku itu udah selesai hari ini saatnya aku cuci muka sebelum aku tidur karena aku bener-bener lelah lelah selelah-lelahnya ya oh iya tadi semalam kan aku kuatir banget nih keponakan aku apa di dalam perjalanan karena melewati yang ikan laut yang cuaca yang kurang mendukung tadi malam dan puji Tuhan mereka sampai dengan selamat walaupun merangkatnya jam 3 setengah 4 lah ya jam 4 lah tapi sampai jam 7 lewat harusnya mereka itu sampai benar-benar dini hari gitu loh tapi karena mungkin badai makanya agak lama tapi puji Tuhan lah mereka sampai dia sampai dengan selamat dan kawan-kawan aku pun sampai dengan selamat terima kasih Tuhan Yesus itu aja sih mau aku sampaikan bye bye oke guys itulah keseharian aku dari sebelum aku tidur sampai aku mau tidur lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa surah sabew hehehe hehehe terima kasih terima kasih